DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam, Kepulauan Riau, melakukan pembekalan sejak Sabtu 8 September 2018 kepada para calon anggota legislatifnya untuk mampu meraih target pencapaian 6 kursi di DPRD Kota Batam. Diharapkan dengan kerja keras sebanyak 50 orang caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan, masing-masing bisa mendapatkan minimal 1 kursi. Ketua DPC PKB Kota Batam, Muhammad Jefri Semenjuntak mengatakan, melalui pembekalan yang dilakukan, diharapkan para caleg menguasai strategi pemenangan di dapil masing-masing. Selain itu, para caleg harus mengerti aturan main saat melakukan kampanye. Mereka juga harus memahami tugas pokok dan fungsi jika nantinya duduk menjadi anggota DPRD. Bagaimana caleg-caleg kita ini mendapatkan keilmuan tentang bagaimana cara pemenangan. Yang kedua, bagaimana tuk foksi di DPRD. Apa tuk foksi? Mereka mencalegkan atau mengetahui tuk foksi tugas dan fungsi mereka DPRD. Ketiga, mengetahui tentang aturan main terhadap pencalegan itu sendiri pada saat nanti kampanye tanggal 20 bulan September ini. Mudah-mudahan, pergerakan demi pergerakan, PKB Kota Batam dapat memuniki semua unsur di setiap dapilnya. Salah satu caleg PKB Kota Batam, Hendri mengatakan, dengan adanya pembekalan ini, langkah para caleg dalam bersosialisasi akan lebih terarah sesuai visi dan misi partai. Sehingga mereka merasa lebih mantap dalam menjaga maruah perjuangan PKB dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya berkiprah dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Batam. Partai PKB dapat dapil satu kursi supaya dapat mengawal pembangunan-pembangunan di Kota Batam. Apa yang sudah dilakukan teman-teman yang sudah dulu di Dewan, yang tahun 2014 kemarin, sehingga saat ini, sehingga kita sekarang lebih mengerti lagi untuk menjalankan tugas-tugas partai ataupun caleg-caleg tahun 2019. Selama periode lima tahun berjalan sejak pemilu 2014 lalu, tiga anggota DPRD Kota Batam yang berasal dari PKB telah banyak melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam. Di antaranya adalah mewujudkan pemberian insentif kepada para guru TPQ dan imam masjid, lalu penerbitan perda tentang makanan higienis dan halal, perda pelestarian adat istiadat mali di Batam, serta pembangunan infrastruktur hingga di semua kelurahan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih.